Oke, kita sudah terhubung di YouTube. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, selamat bergabung kembali teman-teman adik-adik dari jurusan BDP ya. Tadi kita sudah Zoom di jam 8, di jam setengah 11 kita Zoom lagi. Tapi khusus untuk BDP, hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing dan copywriting. Seperti apa sih copywriting dan digital marketing itu bagaimana? Langsung saja kita mulai. Baik, digital marketing. Sekarang eranya sudah era digital. Betul ya teman-teman adik-adik ya. Dan sudah banyak mulai beralih. Yang tadinya mungkin kalau kita nih teman-teman adik-adik mau beli apapun gitu ya. Aksesoris handphone misalkan. Bahkan ada yang beli handphone juga ya. Bahkan ada yang beli ya cuma sekedar kuas dan lain sebagainya. Itu harus ke toko dulu biasanya ya. Sekarang kita bisa melalui handphone. Kita bisa pesen di marketplace. Banyak sekali marketplace saingan di iklan-iklan di TV itu banyak sekali ya teman-teman adik-adik ya. Nah kita tinggal pesen saja. Bahkan bisa COD bayar di rumah. Nah itulah kemajuan teknologi. Bahkan enggak menutup kemungkinan nih teman-teman adik-adik. Kalau di Jepang sana sudah mulai society 5.0 gitu ya. Yang mana teknologi ini bukan jadi penghalang ya. Tapi pendukung kegiatan manusia. Seperti contoh di Jepang sudah mulai pengiriman itu pakai drone. Jadi udah enggak pakai jasa pengiriman orang lagi. Udah enggak ketok paket gitu. Enggak gitu. Pakai drone. Drone-nya langsung hubungin ke telepon gitu ya. Dari admin-nya di sana gitu ya. Kalau sudah akan tiba di depan rumah. Nanti dronenya turun. Orangnya udah harus stand by di depan. Langsung ambil barangnya. Langsung difoto dari drone. Cekrek udah. Dronenya terbang lagi. Keren ya gitu. Enggak punya pemungkinan ya di masa depan juga akan seperti itu. Sekarang sudah mulai banyak gitu di Jepang. Bahkan sudah mulai kendaraan itu tanpa supir gitu. Lebih keren lagi gitu ya di Jepang. Itulah kemajuan teknologi. Termasuk dalam marketing nih teman-teman adik. Makanya kalian jurusannya mungkin kalau dulu jurusan namanya PM. Pemasaran. Sekarang kok judulnya namanya BDP. Namanya aja udah daring gitu ya. Bisnis daring pemasaran gitu ya. Berarti kan sudah mulai beralih ke arah digital. Nah inilah yang nanti kalian akan kerjakan teman-teman adik di PT JKI. Yaitu mengenai digital marketing. Selama nanti kalian di kelas, di grup ya, di tim ya, di kelompok kita marketing, BDP ya. Khusus BDP nanti KAAN yang akan dampingi. Nanti ada Bu Erni juga yang bantu mendampingi sama KAAN akan undang Pak Soleh juga nanti yang punya JCC-nya ya. JKI Core Center. Ya intinya kita adalah tim. Kita akan kerja bareng. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja bareng-bareng. Apalagi namanya marketing. Kita bisa mencapai target kalau kita bisa kerja sama. Oke. Penting nih alasan. Kenapa sih semua orang harus belajar marketing gitu ya. Kenapa gitu. Apalagi yang jurusannya BDP. Yang non-BDP aja harus belajar. Nah karena marketing ini manfaatnya banyak. Bahkan KAAN dulu kerja pertama itu jadi marketing. Nggak mau padahal KAAN dulu jurusannya multimedia gitu ya. Harusnya kan jadi desainer grafis kayak animator. Nggak. KAAN lebih suka marketing. Karena apa? Itu akan melatih komunikasi kita teman-teman adik-adik. Nah ini lima alasan harus jago marketing. Silahkan catat ya. Nanti buat kesimpulannya juga nih dari yang KAAN sampaikan hari ini. Yang pertama adalah personal branding. Apa itu personal branding? Akan membangun citra diri kalian teman-teman adik-adik. Contoh ini ada Handika Aria nih. Handika Aria kan dikenal orang seperti apa? Wuhh jago ngomong nih gitu ya. Wuhh mantep jualannya nih Handika gitu ya. Terus udah jualannya jujur lagi gitu ya. Wah personal branding kita akan dibangun. Ya selama kita berjualan. Itu dan juga bagaimana orang kenal kalian gitu ya. Ada juga nih. Ada siapa lagi nih? Alia Rahmawati. Ya ada Asyaban ya. Nah kalian akan dikenal seperti apa gitu ya. Akan terbangun citra diri kalian ketika kalian komunikasi. Entah digital marketing gitu ya. Wah bagus nih gitu ya. Karena apa? Jualannya bagus jujur gitu ya. Dan lain sebagi. Personal branding kita. Tapi kalau sebaliknya personal branding kita akan jatuh. Pernah lihat nggak di toko-toko online gitu. Marketplace online gitu ya. Yang ternyata dapat bintangnya rendah gitu. Karena apa? Yang dijual apa? Yang datang apa gitu ya. Pesannya pesen meja misalkan. Eh datang ternyata meja kecil. Kadang suka kejadian seperti itu. Bintangnya satu deh. Personal brandingnya langsung jatuh. Nah yang kedua. Ini alasannya kenapa kita harus jaga marketing. Supaya kita menguasai public speaking teman-teman. Adi-adi. Ya minimal kalian cuop-cuop kayak kan ini udah biasa gitu ya. Jadi nggak gitu. Itu latih public speaking mulai dari marketing teman-teman. Nah kalian kalau ikut kelas public speaking itu mahal banget loh teman-teman. Nah ini nilai tambah karena kalian sudah masuk di digital marketing. Di BDP gitu. Di masaran ya. Harus menguasai public speaking juga. Dimana caranya kalian jualan kalau nggak berani ngomong depan-umum gitu ya. Lama-lama akan bisa teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menguasai hospitality. Nah bukan rumah sakit nih ada hospital. Bukan. Hospitality itu adalah pelayanan. Ketika kita jadi marketer, jadi marketing gitu ya. Kita pasti akan sopan, ramah, dan lain sebagainya. Selamat datang Bapak. Selamat datang Ibu. Bagaimana Ibu ada yang bisa dibantu gitu. Itu pelayanan loh teman-teman adik-adik. Ketika kalian udah terbiasa di marketing. Contoh misalkan kalian kerjanya terata di multimedia. Atau kalian kerjanya di desain. Kalian kerjanya di akutansi contoh nantinya malah. Kemampuan pelayanan kalian bagus dalam komunikasi. Selamat datang Ibu. Pernah lihat nggak teller yang nge-betein banget gitu. Kan kadang ada. Tapi ada juga yang ramah. Bahkan mohon maaf hanya di kasir sualayan aja, minimarket gitu ya. Itu ramah banget ya. Itu berawal dari marketing juga. Kalau marketingnya udah terbiasa gitu ya. Kemampuan komunikasinya bagus, selama-lama kan bagus. Selamat pagi, selamat datang di titik-titik gitu ya. Itu pelayanan. Selanjutnya yang keempat. Mampu presentasi, negosiasi, dan closing. Ini ilmu mahal teman-teman adik-adik ya. Kalian akan jago presentasi. Contoh. Jadi, Bapak-Ibu, berikut ini produk yang ada di perusahaan kita. Kita ada beberapa produk yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi atas kebutuhan Bapak-Ibu. Itu kan salah satu bahasa-bahasa marketing. Kemampuan negosiasi gitu ya. Pak, saya adanya anggarannya sekian nih. Oh ya, baik Ibu bisa. Karena ini bisa diangsur beberapa tahap. Jadi, Ibu tidak pernah khawatir. Karena dengan biaya tersebut, Ibu langsung bisa bawa mobilnya ke rumah. Kan itu keren banget kemampuan negosiasi dan closing gitu. Jadi, Bapak-Ibu, hari ini saja ya. Karena kalau besok, Bapak-Ibu, besok harganya akan naik. Tapi kalau hari ini masih di jam yang sama, di hari yang sama, Bapak-Ibu dapat potongan khusus gitu. Wah, ini kan kemampuan closing gitu. Itu ilmu-ilmu yang nanti kalian dapatkan ketika kalian banyak berkecimpung di dunia marketing. Apalagi kalian BDP nih. Kalian sarankan, loongan kerja di marketing banyak gak? Sangat banyak ya. Bahkan walk-in interview aja ada. Contoh marketing motor, marketing mobil misalkan gitu. Dan jangan salah loh. Contoh marketing mobil aja. Itu kan kalian nanti akan benar-benar praktek presentasi negosiasi closing gitu ya. Sekali closing, satu mobil, kalau nggak salah paling murah itu 5 juta. Dapatnya per mobil. Bayangin kalau kalian per bulan itu dapat 10 mobil. Wah, gajinya udah lebih dari direktur ya. 50 juta sebulan gitu ya. Contoh gitu. Itu dari marketing aja. Dan yang terakhir nih ilmu penting dalam bisnis dan dunia kerja. Kalau kalian contoh mau punya pikiran pengen buka usaha sendiri, bisnis sendiri ya. Kalau kalian udah punya ilmu marketing itu jasat luar biasa teman-teman adik-adik ya. Kalian akan lebih mudah, ya lebih luas komunikasi dengan rekan kerja lain. Kalian akan lebih mudah negosiasi dengan perusahaan-perusahaan lain dan sebagainya. Inilah alasannya kenapa harus jago marketing. Makanya saran kakek kalian di BDP, lulus, ya langsung kerja jadi marketing aja. Serius. Dapetin mentalnya di sana. Mental apa? Kalian akan sering ditolak. Bener, serius. Dan ditolak jangan baper. Ya, apalagi udah sering ditolak ya. Langsung baper gitu. Aduh, saya nggak mau beli. Ah, produknya jelek. Aduh, langsung baper gitu. Jangan marketing mah. Harus mentalnya kuat gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Jangan fokus yang nolak. Fokuslah yang mau nerima gitu ya. Kalau kita fokus pada penolakan yaudah kita jadi baper terus gitu ya. Udah ditolak baper gitu. Masih banyak yang lain ya. Nah, dan sekarang alasannya kenapa sih harus digital marketing. Kenapa nggak kayak dulu nawarin dari rumah ke rumah, door to door gitu. Ketau, Pak, Bu, saya punya panci gitu. Sekarang udah nggak jaman. Tukang panci di online banyak-banyak. Dan caranya keren-keren banget gitu ya. Wah, ini pancinya tahan api. Wah, tahan gores dan lain sebagainya. Wah, marketingnya keren banget ya di marketplace. Begitunya apa? Emang di gores juga baret. Aduh nih, marketingnya nggak benernya gitu. Kalau soran kakak kalian jualan jujur ya. Nah, digital marketing. Kenapa sih harus digital marketing? Pengguna internet banyak sekali. Ini zaman dulu nih. Beberapa tahun yang lalu. Sekarang hampir semua pakai internet. Bahkan sebentar lagi akan masuk 5G. Betul ya. Bukan lagi 4G. Udah lebih kencang lagi, lebih cepat gitu ya. Nah, dan ini salah satu cara supaya sukses dalam menjual nih teman-teman. Nanti kalian akan real praktek jualan produk-produk kami dari PT.JKI. Jualannya di mana? Di sosmed kalian. Ya, karena ini kan kita mainnya perkelompok ya teman-teman. Jadi, kalian boleh bergantian perkelompoknya. Nggak harus setiap hari gitu ya. Orang juga bakal boring kalau setiap hari kalian jualan terus. Dan bahasanya bukan jualan ya. Kita menawarkan solusi. Ada kebutuhan, ada solusi. Kita menawarkan solusi bagi mereka yang butuh. Dan kita bergerak di bidang jasa kok teman-teman. Jadi, bukan jual obat. Kita jasa. Karena kita jasanya mulai dari pelatihan, kursus, bimbel, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sharing sama teman-teman. Ada di gimana sih caranya gitu ya. Supaya terlatih juga mental kalian nih dalam menjual. Successful selling. Yang pertama adalah knowing your product. Harus kenali dulu produknya secara sepenuhnya ya. Know your product inside and out before you start working. And relate that knowledge to the customer's needs. Nah, ini nih. Jadi, kita harus tahu dulu produknya. Nah, produk PTJKI ada apa saja ya. Nah, di sini ada nih teman-teman adek-adek ya. Kemudian kita lagi online. Nah, ada di, kalau kalian buka jayakonsultindo.com, di sini ada program PTJKI. Tuh, banyak ya. Ada di JCC. Nanti fokusnya kita jual adalah di JKI Core Center. Ada di bimbeljcc.com. Nah, ini bimbel sukses PTN. Lalu, kita juga ada program apa namanya, kursus ya. Nah, mulai dari kursus robotik ya. Lalu, kursus coding for kids. Nanti kita fokusnya ke sana. Dan nanti kita akan jualan bimbel JCC. Ya, ini. Jadi, JKI Core Center. Detailnya seperti apa? Selama satu minggu ini kalian jangan jualan JCC dulu. Kok gitu, kak? Ya. Kita latihan dulu. Jangan langsung dipublish ke sosmed kalian. Publishnya ke mana, kak? Di grup. Kita publish di grup. Nanti kalian buat contohnya dulu. Ya, kirimin ke grup. Kan akan review. Kita revisi dulu. Selama satu minggu ke depan. Minggu depan kita zoom lagi. Ya. Untuk apa? Untuk kak jelasin produk knowledge-nya. Jadi, kita ada zoom lanjutan. Minggu depan ya. Senin depan ya. Nah, yang pertama harus ketahui dulu. Customer. Knowing your customer. Kita mau jualannya ke siapa nih? Kalau kita jualan kursus ke nenek-nenek kan nggak mungkin. Kita jualan kursus ke anak TK kan belum nyambung. Terus ke mana? Ya, berarti usia-usia produktif. Ya, bahkan dari usia SD kita sudah bisa jualan. Nah, tapi yang dijualin bukan ke siswanya, tapi ke orang tuanya kan pastinya. Nah, ini ada A-N-P-O-C-S. Unpox. Langkahnya seperti apa sih? Yang pertama, approaching dulu. Jadi, kita deketin dulu customer-nya. Lalu N. Determine needs. N itu needs. Gali kebutuhannya. Ini kalau kalian marketing secara langsung. Contoh misalkan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Bapak, Ibu, kira-kira kebutuhannya apa nih? Misalkan. Kalau kalian misalkan jualan langsung. Lalu ada customer datang. Ada yang bisa dibantu, Bapak, Ibu. Atau ada yang dibutuhkan. Kita butuhnya mobil buat ini nih, Mas. Misalkan. Buat keluarga besar. Berarti kan tiga baris. Contoh. Kalian presentasikan produknya. Kita ada beberapa produk, Bapak, Ibu. Tapi sebelumnya lebih nyaman yang seperti apa. Gali kebutuhan dulu. Sebelum kalian presentasi. Di P ini gali kebutuhan dulu. Oh, pengen yang kayak gini. Yang kayak gini. Harga terjangkau. Gini, gini, gini. Yaudah kalian simpulkan. Kita ada satu produk yang bagus nih, Bapak, Ibu. Mobil X. Misalkan. Mobil X ini muat banyak. Ini, ini, ini. Segala macam. Baru kalian presentasikan. Barulah O. Overcome objection. Pasti akan ada penawaran. Gitu ya. Ada apa sih namanya. Ada. Ya. Lebih karah tanya-jawab. Ini kekurangannya apa sih. Ini gimana ini. Kan ini kan terkenalnya. Nggak laku di pasaran. Gini, gini. Contoh misalkan. Gimana cara kalian menjawabnya. Itu ya. Lalu close the sale. Ketika sudah tertarik ya. Customer. Ya. Close the sale. Nah. Ini nanti nih. Ini kalau jualan secara langsung ya. Dan ini harus pelatihannya secara tetap buka. Nanti benar-benar ada kesempatan tetap buka ya teman-teman. Nanti ide ya. Kalau kalian beneran jualan nanti secara langsung. Close the sale. Nah. Close the sale ini ya. Closing-nya gitu ya. Ya. Betul sekali. Bapak-Ibu kebetulan memang hari ini kita ada promo besar-besaran. Bagi Bapak-Ibu kalau beli hari ini nih Bapak-Ibu ada potongan DP yang seharusnya DP-nya sebesar 10%. Tapi ini bisa hanya 5% saja. Dan ini hanya berlaku hari ini. Wow. Ini close the sale nih. Gimana caranya? Harus beli hari ini juga gitu. Dan terakhir suggestion shelling. Misalkan Bapak-Ibu boleh direkomendasikan kalau ada rekan-rekannya yang juga ingin beli mobil. Ya. Kita ada MGM misalkan. Member get member gitu. Misalkan. Kalau Bapak-Ibu menawarkan atau merekomendasikan ya. Ada komisi juga untuk Bapak-Ibu. Suggestion shelling. Contoh seperti itu. Ini Unpox. Ini kalau marketing secara langsung ya. Gitu. Ini A-N-P-O-C-S. Ini ilmu marketing dasar loh ini teman-teman ade-ade ya. Gitu. Nah yang kita fokuskan nanti digital marketing bukan Unpox-nya. Tapi lebih ke arah copywriting-nya. Gimana caranya orang jadi butuh. Bahkan ngeliat konten yang kalian buat gitu ya. Yang tadinya mungkin. Ah. Buat apa ikut kursus? Eh begitu ngeliat. Eh kok kayaknya penting nih kursus robotik buat saya nih. Siapa tahu saya bisa bikin mobil-mobilan sendiri gitu. Wah jadi tertarik kan. Jangan-jangan kalian juga nanti jadi tertarik nih gitu ya. Oh ternyata penting ya coding nih gitu ya. Apalagi buat anak-anak gitu. Siapa tahu ya saya belajar coding. Bisa bikin web sendiri. Bisa bikin game sendiri. Wah ini seru nih gitu. Gimana caranya bikin orang tertarik seperti itu. Ini ada di sini. Nah hasiannya. Ada di copywriting. Kalau yang tadi Unpox ini mungkin pola marketing zaman dulu gitu ya. Pola marketing zaman sekarang ini lebih karena copywriting. Ya. Oke. Nah. Biasanya di mana sih ya copywriting dipakai. Ada di blog. Ada di ya iklan gitu ya. Lalu di brosur gitu ya. Di iklan-iklan sosmed. Di video. Kadang ada yang ngirim email. Di banner apa sih namanya. Spanduk dan lain sebagainya. Bahkan di web. Gitu ya. Nah ini dipakai ini copywriting nih. Dan kadang kita nggak sadar teman-teman adik-adik. Kita lihat contoh-contohnya aja dulu ya. Nah ini ada tips copywriting menarik diminati sesuai target market gitu. Gimana caranya biar. Wah orang tertarik banget. Contoh kayak pernah lihat nggak iklan HP gitu ya. Itu kan ada copywritingnya itu teman-teman adik-adik gitu ya. Nah. Misalkan. Wah mampu dicelupin di air gitu ya. Padahal mah cuma ciprat gitu doang gitu ya. Bisanya. Terus misalkan. Wah ini tahan debu. Tahan goresan segala macem. Itu kan copywriting yang menarik. Gitu. Nah ini ada caranya. Menjual melalui tulisan. Silahkan boleh dicatat. Yang pertama. Buat daftar keunggulan produk jasa atau brand tersebut. Ini yang nanti kalian cari ya. Selama satu minggu ke depan. Nanti kalian cari semua contoh-contohnya. Harus ada list ininya. Daftar keunggulan produk jasa atau brandnya. Yang kedua. Promosi fokus pada kebutuhan konsumen. Jadi jangan yang aneh-aneh. Kalian jualannya HP. Yang ditawarin powerbank. Tapi yang dijual ternyata flash disk. Kan aneh gitu ya. Fokus ya. Jual HP yang difokusin adalah HP-nya. Gitu. Headline atau judul yang memikat. Nah ini keren nih. Gitu ya. Lima menit jago coding. Wah ini kan keren nih. Gitu ya. Ini contoh gitu kan. Wah sepuluh menit jago bahasa Inggris. Waduh keren nih. Kita juga ada kursus bahasa Inggris ya teman-teman. Nanti-nanti. Di kursusnya kita di daerah Ciledug. Ya. Terus lead atau paragraf pertama yang mendukung. Lalu tulisan pendek bagian utama promosi yang mudah dipahami. Ini kita langsung praktek aja deh setelah ini ya. Ini kalian catat dulu boleh. Mengakhiri dengan ajakan atau tindakan. Ya. Daftar sekarang. Kuota terbatas hanya 10 siswa per kelas. Protokol kesehatan. Contoh misalkan. Ya. Ini contohnya. Seramadan berkah. Promo free shipping melimpah. Pake shipper. Ya. Terus. Ini apa nih? Circle loh nih ya. Jualan online dimana aja. Lewat satu akses. Cuma kata-kata begini doang. Ini copywriting loh nih teman-teman. Adede. Hubungkan penjualan sampai ke marketplace dan WhatsApp. Ya. Apalagi yang ini nih. Aduh bikin ngilir banget nih ya. Ini gambarnya. Nanti kalian buat seperti ini ya teman-teman. Adede ya. Jadi ada gambarnya. Kalian buat di Canva nanti. Gak bagus pun gak apa-apa. Kita satu minggu ini baru latihan dulu kok. Nanti baru Senin depan baru real praktek jualan. Jadi satu minggu ini sampai Senin depan kalian masih latihan. Sampai Jumat besok masih latihan nih ya. Kalian bikin desainnya dulu seperti ini. Nanti kalian cek menarik atau tidak gitu ya. Gak harus jago desain kok. Kalian pakai Canva bisa sekali lagi ya. Nah ini contoh nih. Wah Indomie Migrati Bolognese gitu. Wah ini bikin lapar banget ya gitu. Nah ini copywritingnya di sini nih. Copywritingnya di sini. Sebelah kanan. Jadi kebayangkan mie-nya yang tebal dan kenyal. Bumbu Bolognese-nya yang gurih sama bumbuk cabai yang disesuaiin sama selera. Jangan bayangin aja. Beli sekarang di official store Indomie dan toko terdekat. Nah contoh kayak gitu gitu ya. Ini nih copywritingnya keren banget nih. Jadi kebayangkan. Nah gitu. Ya iya kebayang sih gambarnya udah bikin ngebayangin banget gitu kan. Dan dia jabarin detailnya. Mie-nya yang tebal dan kenyal bumbu Bolognese-nya yang gurih sama bubuk cabai yang disesuaiin sama selera. Wah banget bikin lapar ya. Ini contoh juga nih. Ini kerudung nih ya. Nah. Jogja panas. No worries. Cool your head down with. Nah ini nih nih. Teknologi gitu ya. Nah ini jualan kerudung. Nah ini nih copy kenangan nih contohnya ya. Kapan lagi udah promo terus bebas milih dua produknya lagi gitu. Kuih cek opsi produknya sekarang gak. Ini langsung ajakan nih gitu kan. Nah disini nih kata-kata yang wahnya. Kapan lagi udah promo terus. Udah promo terus bebas milih dua produknya lagi gitu ya. Nah ini kata-kata yang dah setnya di depan. Jogja panas. No worries. Sekali lagi. Jadi kebayangkan mie-nya yang tebal. Itu tuh bikin kita ngebayangin dulu gitu ya. Copywritingnya disini temen-temen adede. Ya baru dia jabarin produknya. Nah ini contoh lagi mangkoku gitu ya. Gak sempat masak tapi tetep mau makan enak ala safe sama keluarga di rumah. Bisa banget. Nah ini nih bahasa copywritingnya disini loh maksudnya. Nangkep ya. Gimana cara satu minggu ini kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Lu terus coba deh bikin. Salah gak apa-apa jangan takut salah. Yang penting bahasanya kayak gini nih. Bahasanya out of the box gitu ya. Gak sempat masak tapi tetep mau makan enak ala safe sama keluarga di rumah. Bisa banget gitu nih contoh kayak gini ya. Nah baru nih detailnya. Pesan ala kartel, laut tiga porsi, dan seterusnya. Gitu. Oke. Paham ya? Nah ini tugas kerjanya. Selama satu pekan ke depan, setiap hari cari referensi. Jadi Senin sampai Jumat besok cari referensi. Kayak gimana sih kan maksudnya cari referensi? Kalian buka Google nih. Contoh. Copywriting. Kalau kalian lebih suka praktek, kalian coba cari-cari sendiri deh. Nah ini contohnya. Wah, untuk referensi kursus misalkan. Nah ini contoh nih. Nah ini contohnya tuh. Ini sekolah admin online. Bisnis offline mu sepi, mau coba bisnis online tapi gak tahu caranya, ingin membesarkan bisnis yang sudah ada. Ini kata-kata kayak gini nih, kata-kata copywritingnya. Paham ya? Ini kata-kata copywriting. Terus ada lagi gak? Nah ini sama nih, sekolah admin online. Nganggur, belum dapat kerjaan, gak punya uang buat bayar kuliah. Nah ini ikut sekolah admin online. Itu maksudnya copywriting. Paham ya? Teman-teman, adede. Kalian cari tahu sebanyak-banyaknya. Mau coba bikin, boleh silahkan. Yang penting setiap hari laporan. Apa yang dilaporkan? Ini, dua. Buat kata-kata copywriting, ketik di word. Yang mana yang harus diketik? Yang kayak gini nih teman-teman, adede. Eh, mana tadi ya? Oke, powerpoint lah. Yang kayak gini tadi nih. Ini nih teman-teman, adede. Kelihatan gak? Ini kan. Nah ini nih, yang kayak gini-gini nih. Ini kalian ketik di word nih teman-teman, adede. Ini kalian buat sendiri. Oke. Jadi per harinya. Satu konten aja gak apa-apa per hari. Yang penting gimana caranya bahasanya ini menarik gitu ya. Gitu. Paham ya? Terus juga contohnya kayak yang tadi nih. Nah, ini nih. Ini nih. Kata-kata kayak gini nih. Nah, ini kalian buat di word. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalian buat desainnya. Ini yang kedua. Jadikan nanti kalian publish di IG nih. Kalau gak IG, boleh di Facebook ya. Sesuai keinginan kalian lah. Tapi gak sekarang. Jangan publish sekarang. Selama seminggu ini jangan publish apapun. Publishnya di mana? Di WA. Supaya kalian lihat. Gitu. Dan kasih keterangan. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Gitu ya. Gitu. Jadi dua yang dikirimkan. Ini sama ini. Gitu. Kasih nama kelompoknya. Ya. Kelompok lain. Please. Kreatif. Porisinil. Jangan nontek kelompok yang lain-lainnya. Gitu. Oke. Kita clear dulu. Paham ya teman-teman. Ada ide ya. Nah, jadi buat kata-kata copywriting. Ketik di Microsoft Word. Sama buat desainnya. Buat di Canva. Kayak tadi contohnya. Sesanggup kalian aja. Ya. Satu hari minimal. Satu contoh. Contoh loh ya. Contoh ya. Nah, apa yang dijual? Kalian boleh cari referensi tiga. Kan memang belum jelaskan produk knowledge-nya. Sengaja. Biar kalian cari tahu dulu mengenai kursus robotik, coding for kids, dan bimbel sukses PTN. Cari tahu dulu menurut kalian, ini tiga produk ini nih. Satu, dua, tiga. Bakal lebih keren dijual. Ya. Dengan copywriting yang seperti apa. Baru nanti, Senin depan kita zoom lagi. Kan akan jelaskan produk knowledge detailnya. Harganya berapa. Terus, apa cara daftarnya gimana. Dan lain sebagainya ya. Nanti, Senin depan. Nanti, selama seminggu ini kalian cari tahu nih mengenai tiga hal. Kursus robotik, coding for kids, sama bimbel sukses PTN. Nanti ketua kelompoknya yang langsung ngobrol bareng KA-AN. Kalian hari ini tentukan ketua kelompok dulu ya. Nanti ketua kelompok kan kasih kesempatan seperti ini. Misalkan contoh ketua kelompoknya ini Nanda Alia. Contoh Nanda, coba silakan. Menurut kamu seperti apa sih gitu ya. Boleh ngambil tema yang mana, Kak? Ketiganya boleh. Selama seminggu ke depan. Atau kalian mau pilih nomor satu dan nomor dua aja, nggak apa-apa. Atau nomor dua aja, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Itu ya. Tiga-tiganya pun boleh. Karena ini kan PKL-nya selama dua bulan ya, teman-teman. Nah, Dede ya. Kalau cuma satu tema, kayaknya orang bakal bosen banget bacanya. Robotik, terus kalian jualan. Bosen juga ya. Tiga lah, paling nggak. Coding for kids, sama bimbel sukses PTN. Gampang kok. Kalian tinggal searching di Google, ya. Ya, cari-cari searching-searching. Tugas kalian ya, searching-searching nih, teman-teman, Dede ya. Bentar, kalian close dulu. Oke. Coding for kids. Contoh nih ya. Cari ah, coding for kids. Wah, banyak sekali. Gitu ya. Pakai K deh. Kalau bahasa Indonesia kan coding. Nah, ini kan banyak tuh, ya teman-teman, Dede. Oh, ternyata seperti ini tuh. Ini ada nih. Oh, ini belum ada copywriting ya nih, teman-teman, Dede. Cuma informasi doang. Ya, kalau pakai copywriting bakal keren banget. Serius, keren banget. Ya. Coding untuk anak. Nih, contoh kalau bahasa Indonesia nih. Wah, ini keren nih. Platform gratis belajar koding. Nah, ini kayak gini-gini ya. Contohnya gitu ya. Yuk, ajarin anak coding sejak dini dengan asik. Ini copywriting loh ini. Ini desain yang bisa kalian buat di canvas. Contoh. Paham ya maksudnya ya? Barulah kata-katanya kalian buat. Atau gini. Diskon kelas coding anak. Wah, ini kalian turu-turu kayak gini dulu gak apa-apa. Ayo bermain coding gitu. Nah, ayo bikin game sendiri misalkan. Itu kan coding ya. Nah, tuh. Untuk Preschool. Rp280.000 x 4 pertemuan. Harganya berapa, Kak? Mas, kalian kearang dulu aja kan. Sengaja belum ceritain product knowledge-nya. Supaya kalian dapat feel-nya dulu. Oh, jualan coding for kids seperti ini. Oh, jualan robotik. Nah, sekarang kita cari robotik. Kursus. Kurus deh. Kursus robotik. Wah, ini keren banget nih ya. Tuh. Nah, telah dibuka pendaftaran. Ini kayaknya biasa banget ya. Padahal bahasanya keren loh nih. Tapi cuma gini doang. Telah dibuka pendaftaran. Pakai bahasa-bahasanya menarik lah. Copywriting-nya belum dipakai nih. Kalau kalian pakai copywriting lebih keren lagi. Nah, ini nih. Yuk, merakit robot bareng Rora. Ini copywriting nih. Keren nih. Gitu ya. Belajar merakit dari awal. Tapi sayangnya bahasanya kecil banget nih ya. Gitu ya. Kalian buat yang kayak gini-gini nih. Nah, robotik tuh. Keren ya. Kak, saya kan nggak jago desain. Nah, sekarang marketing digital harus bisa desain. Minimal pakai kanva kok. Ya. Kayaknya teman-teman adek-adek nggak harus jago desain. Sekali lagi, kalian cari gambarnya dari manapun. Gambar-gambar ini kalian comot pun nggak apa-apa. Namanya juga buat latihan dulu ya. Nanti referensi gambarnya baru kalian kasih di Senin depan. Gitu ya. Kalian comot-comot dulu. Latihan dulu. Nggak apa-apa. Silahkan. Nah, namanya apa? Nama kursusnya ini adalah JCC. JKI Core Center. Logonya akan kalian berikan di grup. Tapi kalian buat sesuai keinginan kalian dulu. Se kreatif kalian dulu selama seminggu ini kita latih dulu. Robotik, Coding for Kids, sama Bimble Sukses PTN. Sebenarnya ada satu lagi kursus bahasa Inggris. Kalian fokusin tiga ini dulu deh. Fokusin tiga ini dulu. Paham ya? Nah, yuk. Karena ini sesinya sharing-sharing. Silahkan. Yang mau ditanyakan boleh. Atau ada yang belum ngerti? Tanya aja yuk. Ini tugasan mulanya besok ya. Kalau hari ini kan masih bikin resume. Yang sesuai tadi diinformasikan Bu Erni. Jadi besok baru kalian cari info-info mengenai copywriting. Buat sendiri dengan kata-kata yang menarik. Yuk, tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, biar makin paham. Selama satu pekan ke depan, berarti hari Selasa sampai Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, empat hari ini ya. Kalian cari referensi dan buat contoh copywriting dengan tiga kursus ini. Kursus Robotik, Coding for Kids, sama Bimbel PTN. Satu, dua, tiga. Buat tiga konten ini. Nah, dengan cara buat kata-katanya yang nanti buat di keterangan IG-nya contohnya atau Facebook. Yang kedua buat desainnya di Canva. Kalau ini nanti kalian buatnya di Microsoft Word. Dan nanti dua file ini, satu dan dua, ini nanti kalian kirim di grup. Kasih keterangan nama kelompok. Contoh BDP01. Kelompok BDP01 kalian kirim. Paham ya? Atau nggak harus di Word, di PDF pun nggak apa-apa. Kalau misalkan takut di-copy sama kelompok sebelah PDF aja nggak apa-apa. Formatnya PDF boleh. Kalau di Canva, formatnya apa? Boleh JPEG, boleh PNG. Jadi formatnya ini. Nanti ini kalian copy, nanti kalian kirim juga di grup. Serta PDF-nya yang hari ini kita pelajari bareng, ini kalian akan share di grup. Ini nih, file PowerPoint yang ini. Kalian jadiin PDF, nanti kalian share di grup. Supaya kalian pelajari lagi nanti. Contoh-contohnya biar kalian lihat nih ya. Contohnya seperti ini. Oke? Ada yang mau ditanyain teman-teman, adik-adik? Kalian kerja sebagai tim ya. Jangan dikerjain sendiri. Kerjain satu tim, satu kelompoknya. Jadi kalau lebih dari satu pemikiran kan lebih kreatif. We win because we play together as a team. Saatnya jualan. Silahkan yang mau tanya. Kak, maaf kita belum paham untuk mengerjakan buku resumo. Oh, yang ini udah paham belum? Kalian pengen tanya dulu. Yang ini dulu nih. Yang tadi tugas. Ini dulu. Ntar baru kalian jelasin. Paham ya? Ini nih. Yang ini paham? Sudah, Kak? Oke. Sip. Berarti sekarang kalian jelasin yang resumo ya. Sebentar. Kalian bukain dulu WA-nya dari Bu Erni ya. Kadang nggak ngerti ya? Nggak apa-apa. Tenang aja. Oke, mana tadi yang dari Bu Erni ya? Bukunya Seven Habits. Oke. Konversi. Nah, ini contohnya. Bentar, kalian bukain nih. Oke, sekarang kita share screen. Nah, ini yang diinformasikan sama Bu Erni ya. Ini bukunya. Betul ya? Nah, ini kalian buat resumo. Dengan cara apa? Baca dulu ya. Nih, kalian baca nih. Seven Habits. Kebiasaan yang terefektif. Oh, apa aja sih? Baca dulu. Oh, karakter kita. Apa aja ya? Ketujuh. Oh, ini perbedaan versus karakter. Kalian baca dulu. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Habit pertama. Kan ada tujuh ya. Proaktif. Habit kedua apa? Nanti kalian jawab. Proaktif itu apa sih? Blah, 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 blah. Sesuai kesimpulan kalian. Dan yang kedua nih, ini Habit yang kedua. Terus sampai tujuh Habit kan? Ada tujuh ya. Buatlah kesimpulannya. Sebanyak, ya tadi ada tujuh. Ini ya, tujuh kebiasaan ya. Ini kesimpulannya ada juga nih tuh di sini. Oke, jadi gunakan bahasa sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Nggak harus plak. Jiplak dari buku banget. Nah, formatnya yang ini nih. Yang Bu Erni informasikan. Resumo buku. Yang ada di Mega. Tadi Link Mega nih. Yang ini loh, dek. Nah, ini nih. Ini contohnya seperti ini membuat resumo buku. Sekarang kita buka dulu ya. Mana tadi Word-nya? Oh, ini. Kita enable editing dulu. Nah, ini gambar cover. Nah, ini gimana, Kak? Caranya, Kak? Mudah kok. Kalian dilihat dulu. Terus cover-nya tadi mana ya? Ini cover-nya yang ini ya. Ini kalian screenshot. Contoh. Screenshot. Nah. Lalu kalian taruh di sini. Klik kanan. Paste. Eh, nggak ada paste-nya. Ini doang paste. Nah. Ini nih. Tinggal diapain? Design. Eh, format ya. Crop. Crop aja. Mana crop-nya? Bisa di-crop ya? Oh, harusnya jangan di sini dulu ya. Di sini. Nah, ini baru di-crop. Crop. Oh, kok nggak mau ya? Oh, ini mau-mau-mau-mau-mau. Mau kok tuh. Oke. Ya. Oh, itu digeser, Teng. Oh, begini ya. Nah, kalau sudah, ini di-cut. Ya. Mana di-cut. Terus taruhlah di sini, di-paste. Oke, kan? Ini cover depan. Penulis buku, siapa penulis bukunya nih? Aduh, nggak kelihatan. Ngecil banget. Penulis bukunya Stephen R. Coffey. Tulis di sini. Stephen R. Coffey. Penarbitnya siapa? Paham ya maksudnya ya? Penarbitnya, ini MGI ya? Mana ini? Ini MGI nih. Ada tulisannya di sini nih. Tuh. Stephen R. Coffey. Oke. MGI. Nih. MGI Personal Enhanced. Nah, MGI aja. Nah, sebutkan nama anggota kelompok. Eh, tahun terbit nih. Tahun terbit. Tahun terbitnya tahun 2008. Pakai bulannya boleh. Juni 2008. Nah, ini contoh nama anggota kelompoknya. Kalian ya. Ini nama anggota kelompok kalian. Misalkan Elsa. Fitri. Terus ada Mahmud Tanjung. Ini contoh aja ya. Oke. Terus resumenya. Nih. Ini udah ada contohnya nih. Tuh. Tuh. Oke. Materi pada resumenya bisa dihapus setelah kalian pahami. Oke. Ini dihapus aja. Nah, langkahnya nih. Baca teks asli. Catat bagian penting. Mulai menulis. Oke. Nah, barulah kalian ketik di sini nih. Nah, ini di edit dulu ya. Judul buku nih. Klik dua kali ya. Header footer. Atau kalian bisa. Nah, ini klik dua kali aja. Header footer. Judul bukunya apa tadi? Seven Habits misalkan. Halaman. Nah. Ini kalian ganti aja nih. Gini aja juga gak apa-apa lah. Kosongin aja. Oke ya. Nah, di sini harusnya gambar bukunya nih. Kalau mau bagus ya. Kalau menurut kalian. Kalian ambil dari sini aja. Copy. Terus di sini paste. Kecilin aja ukurannya. Close. Oke ya. Lalu kalian buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya kalian. Eh, maaf. Kalian baca dulu di sini ya teman-teman. Ada ide ya. Ini misalkan kalian copy. Sebenernya gak boleh copy ya. Pake bahasa sendiri. Ini contoh aja ya. Nah, ini contoh kesimpulannya. Nah, buat kayak gini nih maksudnya. Nah, terus kalian rapihin deh ini marginnya. Segala macem. Tuh kan. Belum rapih nih. Memang sengaja belum rapihin. Eh, ya. Nah, tuh rapih kan. Tuh. Oke, ini tinggal kalian bagus-bagusin nih. Kebiasaan. Menurut copy. Nah, to be proaktif ya. Gue kalian buat ringkasan ya. Ah, ini-ini dihapus nih. Nah, ini dihapus. Cush. Nah, ini nih. Oke, paham ya? Gitu. Sebenernya halaman bisa gak? Oh, ini ada halamannya dua nih. Gitu ya. Paham sampai sini teman-teman ade-ade? Inilah cara membuat resume-nya. Oke, kan save dulu deh buat contoh. Nah, ini tugasnya kalian kerjakan besok. Gak sekarang kalau yang ini ya. Kak, maaf sebelumnya mau tanya kalau lewat HP bisa gak, Kak? Bisa sih harusnya ya. Ini apa yang nanya nih? Sama yang link warna ungu gak bisa dibuka, Kak. Warna ungu. Yang mana yang warna ungu ya? Sebentar, kalian cek dulu. Yang mana yang warna ungu? Ini konversi jadi PDF maksudnya deh. Kalian gak harus pakai ini kok. Misalkan nih, contoh. Ini close dulu deh. Ini close dulu. Close dulu. Caranya adalah dengan searching aja di Google. Word to PDF. Karena yang harus dikumpulkan nanti formatnya PDF soalnya, kata Bu Erni. Bisa kalian pakai ilove PDF, bisa pakai small PDF. Boleh, terserah kalian. Pakainya pun boleh nih. Select word file. Wordnya kan yang tadi nih. Resmo buku. Nih ya. Convert to PDF. Udah, selesai. Gitu loh maksud Bu Erni. Download deh. Nah, file inilah yang nanti kalian gunakan. Teman-teman nih adek-adek nih. Buat dikumpulin nanti di prakerinstripeonline.com. Gitu. Mereka nanya lagi. Kak, kalau udah selesai jadi PDF, terus ditaruh di Mega dan saling link Meganya ya. Buat laporan absen sore. Betul sekali. Ya, link Meganya nanti yang ditaruh di absen sore. Paham ya? Gitu. Sesuai folder. Tadi kan kita buat folder ya. Buka Mega dulu. Mega.nz. Oke. Kita buat folder baru nih. SMK Sumpah Pemuda BDP-01. Nah, gini ya. Ini contoh ya. Terus, kalian buat folder lagi. Di sini folder baru nih. Senin 3 Januari 2022. Oke. Nah, di sinilah. Kalian upload nih teman-teman adek-adek. Di Senin 3 Januari ini upload file. Nih, resume buku tadi PDF-nya. Tuh kan. Jelasin detail banget nih. Kalian nggak ngerti, buka lagi YouTube hari ini ya. Oke, kayak gini nih caranya teman-teman nanti. Udah. Terus, kalian kembali ke folder yang tadi. Senin 3 Januari-nya ini. Kalian get link. Dapatkan tautan. Nah, copy deh link-nya. Taruh buat di absen sore. Gitu doang. Paham ya? Mudah kan? Terima kasih nih buat teman-teman yang udah tanya. Jadi, kalau ada yang nggak ngerti, silahkan tanya aja ya. Nanti kalau nggak ke Aan atau Bu Erni langsung jawab. Di grup ya, kalau bisa. Kalau di JAPI, kadang kan nggak tahu ini siapa. Terus dari kelompok mana nih. Kalau di grup kan ada yang bisa jawab nanti tim. Kalau masih nggak ngerti juga, baru boleh tanya langsung. Oke, teman-teman adek-adek. Sekali lagi, kita kembali ke sini. Nah, ini nanti PDF-nya akan kakak share di grup ya. Ini teman-teman adek-adek. Ini tugas selama satu pekan ke depan. Barulah pekan depan, kita zoom lagi. Dan nanti ke Aan akan share produk knowledge-nya. Jadi, seminggu ini kalian baru cari-cari dulu nih. Contoh-contoh dulu. Oh, robotik ini kayak gini nih ya. Coding for kids seperti ini. Bimbel sukses PTN seperti apa. Dari pesaing kita. Bukan pesaing sih. Kompetitornya. Sama aja. Dari yang selain JCC. Supaya kalian dapat banyak referensi gitu ya. Dapat banyak ide gitu ya. Kalau kalian searching-searching dulu. Dulu dari contoh-contoh yang lain. Barulah pekan depan kita buat yang JCC-nya. Logo, Kak Aan akan share juga nanti. Oke ya. Sampai sini paham teman-teman adek-adek? Kenapa? Minggu ini jangan upload apapun. Jangan ya. Nanti kita share dulu di grup. Kalian kirimin aja di grup. Kalau nggak link-nya aja. Paham ya? Link-nya saja. Jadi kan kalian tadi udah taruh di Mega tuh. Hari Selasa 4 Januari 2022. Foldernya itu tuh. Kalian kirim ke grup. Dan kasih nama kelompok. Setiap hari itu kalian lakukan sampai hari Jumat. Nanti ke Anakan Cik. Sampai sini paham ya? Gitu. Oke. Ada mau tanya lagi teman-teman adek-adek? Boleh? Silahkan tanya. Kan sambil convert yang hari ini nih. Dijadikan PDF. Oke. Nanti supaya kalian pelajari nih ya. Copywriting-nya. Digital Marketing. Oke. Yes. Oke. BDP. Oke. Sudah. Jadi PDF. PDF. Nah. Sama tugasnya di dalamnya nanti ya. Teman-teman adek-adek. Tinggal di. Cari aja. Ini kan lagi kirimin dulu logo JCC-nya. Oke. Kalian pakai logo ini aja nih teman-teman adek-adek. Jadi. Aset digital semesta ya. Karena PT-nya di PT Aset Digital Semesta. Bersama PT JKI sebetulnya. BDP. Nah. Ini BDP. Sumpah Pemuda. Itu logonya. Nanti kalian pakai logo Aset Digital Semesta. Logo untuk kursusnya ya. Oke. Sudah sampai di grup ya teman-teman adek-adek. Silahkan. Besok ya. Saya masih kurang paham Pak yang resume. Aduh. Kan jadi bingung ngejelasinnya. Jadi. Intinya gini deh teman-teman adek-adek. Resume itu. Tadi kan udah kalian contohin nih. Cara ngeditnya gitu ya. Nah isinya. Itu gini aja deh. Biar simple dan praktis. Kalian buat kesimpulan. Dari buku tadi. Intinya kan ada tujuh kebiasaan. Kalian jelasin. Yang pertama apa. Kedua apa. Ketiga apa. Terus sampai tujuh. Itu aja cukup. Cukup gitu aja. Paham ya. Itu ada tujuh nih tadi ya. Kebiasaan yang pertama apa. Kedua apa. Ketiga apa. Terus sampai tujuh. Udah itu aja cukup kesimpulannya. Simple sebenarnya. Makanya kenapa tim kakak pilih seven habit. Jadi kesimpulannya adalah ada tujuh habit alias tujuh kebiasaan. Apa aja tujuh-tujuhnya. Jelasin. Di resume. Itu maksudnya. Paham ya. Yang pertama apa. Kedua apa. Ketiga apa. Jelasin. Satu-satu. Sesuai bahasa sendiri sebenarnya. Oke. Gitu aja. Almedia paham ya. Jadi ada tujuh habits. Tujuh-tujuh nih jabarkan. Oke. Itu aja teman-teman. Adek-adek. Berhubung sudah mau zuhur. Kak. Jadi besok kirim copywritingnya. Yes. Betul sekali. Tapi namanya juga baru latihan. Jelek pun gak apa-apa. Jangan takut salah. Karena besok baru hari pertama bikin copywriting. Jelek gak apa-apa. Seadanya gak apa-apa. Tapi dikumpulkannya kan sore. Besok absen pagi seperti biasa. Besok sorenya baru kalian kirim. Gitu ya. Kalian cari-cari lah referensi mengenai copywriting. Gitu. Selama satu minggu ini. Logonya pake logonya tadi. ADS. Asset Digital Semesta. Ya. Karena nginduknya ke situ. Kalau untuk kursus dan bimbel. Itu aja Elsa. Oke teman-teman. Adek-adek. Kita tutup agenda hari ini. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Yerobbilalame. Sebelumnya kan pengen foto dulu nih teman-teman. Adek-adek. Yang sudah tergabung hari ini. Yang ikut zoom hari ini nih. Ya. Dapat nilai tambahan. Buat kelompoknya masing-masing. Silahkan dibuka videonya. Kameranya dinyalain. Open cam dulu. Wah. Ini Al-Ma'idah teratas satu kelompok ya. Ini maksudnya. Biasanya kan ngezoomnya satu orang. Satu kelompok nih. Udah perwakilan nih ya. Gitu. Silahkan dinyalakan kameranya. Kita foto dulu. Tapi kalau gak pake seragam Pak. Gak apa-apa udah. Tunjukin wajahnya aja. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa tunjukin wajahnya aja. Nah. Tuh wajahnya aja tuh kayak Muhammad Ishan. Kan gak kelihatan. Ada yang namanya Opo ya. Ah. Udah gitu aja Handika. Gak apa-apa ya. Mending kelihatan mukanya ya. Iya. Ini kan masih berbaik hati nih. Besok pake seragam ya. Oke siap Pak. Aman. Peres. Muhammad Pianudin. Muhammad Arvan. Muhammad Fatur. Zidane. Nanda. Berlita. Januar. Yuk nyalain kameranya. Kita foto bareng. Sambil senyum. Marketing harus murah senyum dong ya. Jangan semerut. Oke ya. Kita foto. Ya siap gak siap. Tiga detik. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ini ada yang tangannya doang ya. Oke. Kan share di grup ya. Dan YouTube-nya juga hari ini kan share di grup. Jadi silahkan yang ketinggalan boleh ditonton lagi. Oke teman-teman adik-adik. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu Senin depan. Kita zoom lagi Senin depan. Terima kasih. Wa-biltafiq wa-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa-alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman adik-adik ya.